Halo semua, ketemu lagi di sesi pembelajaran Visual Programming. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu pertanyaan penting. Apa sih data itu? Apa sih data? Nah, kita akan coba membahas topik ini mendalam. Baik, untuk memahami konsep data, kita akan coba dekati dengan sebuah case study atau sebuah contoh. Di sini contohnya cukup gampang ya, kita akan menghitung luas dari sebuah lingkaran atau sebuah circle. Lingkaran atau circle ini tergolong bangun datar, dan untuk menghitung luasnya kita menggunakan formula PR kuadrat, di mana P adalah nilai konstan, yaitu 3,14, dan R adalah jari-jari atau radius dari lingkaran yang akan kita hitung luasnya. Sebagai contoh, misalnya di sini kita punya sebuah lingkaran dengan radius atau jari-jari 5 cm. Maka dengan menggunakan rumus tadi, PR kuadrat, kita bisa mendapatkan luas dari si lingkaran, yaitu 78,54 cm kuadrat. Jadi, dengan menggunakan pi 3,14 dan R 5 cm, kita mendapatkan luas dari lingkaran adalah 78,54 cm kuadrat. Pertanyaannya sekarang, ada data apa saja yang kita perlukan untuk menghitung luas dari lingkaran? Kita perlu dua buah data. Data apa saja? Data P dan data R, di mana P adalah konstan, 3,14, 3,14, Sementara R adalah jari-jari atau radius, which is di sini, contohnya adalah 5 cm. Tapi kita fokus di angka 5-nya ya, teman-teman. Kita tidak fokus pada metriknya, yaitu cm. Nah, kemudian apa yang dihasilkan dari perhitungan ini? Ya, tentu luasnya, luas dari si lingkaran. Which is, pada contoh ini, kita mendapatkan 78,54 cm kuadrat. Ingat, kita fokus pada nilainya. Nilainya 78,54, bukan pada metriknya, yaitu cm kuadrat. Oke, dari hal-hal ini, kira-kira kita bisa simpulkan enggak ya? Data itu apa sih? Apa sih data? Data pada dasarnya adalah sebuah nilai yang, sebuah fakta yang memiliki nilai. Sebuah fakta yang bernilai. Sebuah fakta yang bisa dikuantifikasi. Misalnya tadi kita bisa kuantifikasi bahwa radius atau jari-jari dari lingkaran ada 5 cm. Itu sebuah data, sebuah fakta. Yang setelah kita hitung luasnya, kita mendapatkan fakta yang lain, yaitu luas. Luasnya, pada contoh kita tadi adalah 78,54 cm kuadrat. Tapi kita fokus pada nilainya saja, tidak pada metriknya. Jadi, data adalah nilai fakta yang punya nilai, di mana fakta ini bisa saja disertai dengan metrik. Pada contoh kita tadi, metriknya ada cm, ada cm kuadrat. Mungkin pada kasus yang lain ada metrik yang lain, misalnya kilogram, atau misalnya joule, atau watt, dan lain sebagainya. Oke, jadi kita bisa simpulkan bahwa data adalah fakta yang bernilai, yang ada nilainya. Ingat bahwa sebuah fakta yang memiliki nilai ini bisa saja disertai dengan metrik. Metriknya bisa macam-macam, bisa cm, bisa cm kuadrat, bisa km, bisa liter, dan lain-lain. Tergantung pada konteks dari persoalan. Oke, saya pikir itu untuk sesi yang ini tentang data. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di sesi yang lain. Ciao!